Intro Bikin geger disinggung kemungkinan Reino Barak selingkuh Syarini malah jadikan masa lalu suaminya dengan Luna Maya Sebagai tameng Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Meski banyak diliputi beragam isu miring Namun pasangan Syarini dan Reino Barak terus membuktikan kekuatan cinta mereka Tiga tahun membangun rumah tangga Syarini dan Reino Barak kian lengket bak prangkuh Padahal kita tahu bagaimana di awal hubungan Keduanya seakan melutupi jalinan asmara yang terjalin Nah Syarini pun pernah buka suara soal kemungkinan Reino Barak selingkuh Ia dengan pede membandingkannya dengan hubungan Reino Barak dan Luna Maya dulu Kenapa ya? Belakangan Syarini belak-belakan soal pribadi dari Reino Barak Ia mengakui kalau suaminya adalah sosok yang sangat romantis Namun saat disinggung soal kemungkinan suami akan selingkuh Syarini malah menyinggung hubungan Reino dan Luna Maya Hal ini diungkapkan Syarini saat menjadi salah satu bintang tamu Yang menjadi pengisi acara dalam Hood SCTV Tampil bersama Iwan Fals, Noah, Rosa, Reza, Artamevia, Inul, dan Raisa Syarini seakan menjadi penyanyi yang spesial Selain menyanyi, ia memiliki segmen sendiri untuk melakukan tanya-jawab dengan pembawa acara Yakni Andika Pratama dan Rafi Ahmad Andika dan Rafi menanyakan seputar pernikahan Syarini Soal perselisian selama lebih dari setahun berumah tangga Alhamdulillah tidak pernah berselisih selama ini sama Pak R.B Kata Syarini, wanita bernama lengkap Rini Fatima Jailani itu menegaskan Bahwa lebih dari setahun menikah ia benar-benar tidak pernah ada keributan kecil dengan Reino Memang adanya nyata tidak pernah dibuat-buat selama itu nyata tidak pernah berselisih Karena Pak R.B romantis ucapnya Wanita kelahiran Sukabumi 1 Agustus 1982 itu Juga membocorkan perlakuan romantis Reino padanya Sebelum tidur di malam hari Setiap mau tidur malam dia selalu bilang I love you sayang Besok ketemu lagi ya seperti itu Karena sang suami romantis dan sangat baik Syarini menegaskan kalau Reino tidak akan pernah selingkuh dengan wanita lain Syarini seolah menyiratkan kisah cinta Reino dan sang mantan kekasih Luna Maya Orang Jepang terkenal setia Sebelumnya aja 5 tahun itu nyata katanya Seraya tersenyum Lebih lanjut Syarini tak mau sesumber Meski yakin Reino Barak tidak akan selingkuh Ia juga selalu berdoa agar suaminya setia sampai akhir hayat Satu harapan Aisyarani saat hamil anak ketiga Untuk istri Reino Barak singgung Syarini soal pacaran Adik kandung Syarini Aisyarani Fatima Zailani Mendoakan istri Reino Barak segera punya momongan Bahkan Aisyarani menyingkung soal pacaran Antara suami istri Reino Barak dan Syarini Yang tak kunjung selesai Aisyarani Fatima Zailani adik kandung dari Syarini Mengumumkan kabar bahagia itu Istri dari Jeffrey Gilfani ini berulang tahun ke-37 Di hari pertambahan usianya Manager Syarini yang akrabis haparani ini Juga mengungkap kehamilan ketiganya Ya di usianya yang tak lagi muda Rani kini sedang mengandung Momen ketika Aisyarani melahinkan Bayi kembar raja dan ratu Pada Agustus 2015 Usia kehamilannya memasuki 4 bulan Setelah mengucap syukur atas rezeki dan pertambahan usianya Ia juga mendoakan sang kakak agar segera menyusul Berikut postingan lengkapnya Alhamdulillah 16 Maret 2020 Ya Allah tidak terasa umurku sudah bertambah Mungkin apa yang sudah kulalui tidak semua engkau ridhoi Namun di sisa umurku ini Aku ingin menjadi orang yang lebih kau cintai dan ridhoi Yang lebih dekat kepadamu Lebih taat dan juga lebih kau cintai Ya Allah Ya Allah di sisa umurku ini Semoga aku menjadi orang yang bermanfaat Untuk orang lain sehingga aku bisa dicintai Nabi Muhammad SAW Dengan bertambahnya umurku Semoga aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Dari sebelumnya Istri yang lebih baik Orang tua dan juga ibu yang lebih baik Menjadi anak yang lebih baik Menjadi menantu yang lebih baik Dan adik yang lebih baik Menjadi tante yang lebih baik Menjadi teman yang lebih baik Dan hari ini di saat bertambahnya umurku Alhamdulillah Ya Allah Berikan anugerah rizki kado yang luar biasa dalam hidupku Allah berikan kepercayaan lagi Ditipan seorang anak di rahimku Yang tepat hari ini berumur 4 bulan Sejatinya anak adalah anugerah sekaligus amanah Anugerah karena siapapun tidak bisa memesan Apalagi memaksa untuk ada kehadirannya Amanah karena wajib dikembalikan dalam keadaan suci Sebagaimana ia dilahirkan dan diberikan Karena ia adalah titipan dan Allah menitipkan kepada makhluknya Yang ia kehendaki Semua kehendak Allah jodoh, maut, rizki Rizki seorang anak, rizki sehat, rizki kenikmatan di dunia Dan rizki yang tak terhingga yang Allah berikan Semua rahasia dan kehendak Allah manusia hanya bisa berusaha dan berdoa Wajib diimani jika Allah lebih tahu dari semua makhluknya Kapan waktu yang tepat untuknya memberikan anugerah tersebut Dan tiada selai daun pun yang gugur Melainkan dia mengetahuinya pula Dan hari ini di hari bahagiaku Aku berdoa untuk incis Semoga bisa cepat nyusul aku ya Untuk punya momongan pacarannya udah selesai kan mbak Semoga incis Allah Segerakan juga rizkinya seorang anak yang Allah ridoi Amin Dan juga untuk seluruh wanita di seluruh dunia Yang sedang menunggu anugerahnya Semoga tahun ini Allah ijabah doanya Amin Terima kasih ucapan dan doanya untukku Dari semua keluarga dan sahabat Semoga Allah juga memberikan yang terbaik untuk semua Allahu Akbar I love you Allah Barokawa Tulis ibu dari raja dan ratu ini Terima kasih telah menonton